Ya, sejumlah perjalanan kereta mengalami keterlambatan keberangkatan imbas kecelakaan kereta yang menabrak truk di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan calon penumpang kereta di stasiun Semarang Tawang pun harus menunggu selama lebih dari satu jam. Kecelakaan kereta rute pasar Senen Blitar yang menabrak truk kontainer di perlintasan kereta jalan Madukoro Raya, Semarang berimbas pada sejumlah perjalanan kereta selasa malam. Celakaan itu menyebabkan sejumlah perjalanan kereta mengalami keterlambatan keberangkatan. Di stasiun Semarang Tawang, ratusan calon penumpang kereta sudah menunggu lebih dari satu jam. Perjalanan baru dapat dilakukan setelah proses pembinaan kereta dan truk yang mengalami kecelakaan selesai dilakukan. Jadi semuanya tertunda gitu, terus tadi sempat naik ke customer service juga katanya ada evakuasi itu sampai sekitar setengah 11. Jadi mulai jalan itu baru bisa setengah 11. Jadi kemungkinan kereta-kereta yang arah Jakarta itu pasti bakal tertunda semua. Jadi mulai jam setengah sebelum itu. Kalau buat arah ke timur tadi sih katanya aman-aman aja gitu. Berdasarkan data PT KAI, perjalanan kereta yang mengalami keterlambatan diantaranya KA 112 Berantas, KA 178 Kamandaka, dan KA 129 Gumalang. PT KAI menyampaikan permohonan maafnya atas gangguan perjalanan kereta yang terjadi. Dari kejadian tersebut ini berjambat kepada KA-KA berikutnya. Ada sekitar 6 perjalanan KA penumpang yang mengalami keterlambatan yaitu KA Berantas itu sendiri, KA Kamandaka, kemudian KA Kalikung, KA Berantas yang dari arah Blitar, Semarang sampai dengan Pasar Senen. Jadi Berantas sebaliknya, kemudian kereta api Gumarang yang dari Pasar Turi ke Tujuan Gambir, kemudian kereta api Kertajaya dari Pasar Turi ke Pasar Senen. Selain memindahkan kereta dan truk yang terlibat kecelakaan, upaya normalisasi jalur kereta juga masih dilakukan petugas agar perjalanan kereta kembali normal. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.